Saudara Polda Metro Jaya sudah menetapkan tersangka kasus jual-beli ginjal yang terkait jaringan internasional penetapan tersangka sebelumnya terkait penangkapan tersangka di kawasan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Polda Metro Jaya sudah melakukan serangkaian penyelidikan dan gelar perkara. Akhirnya, di Treskimum Polda Metro Jaya menetapkan beberapa orang tersangka terkait kasus jual-beli ginjal jaringan internasional. Namun, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. KB Tumas Polda Metro Jaya, Kombas Trunayudo Wisnu Andiko belum merinci berapa orang tersangka yang telah ditangkap dan apa motif para pelaku melancarkan aksi tindak pendana tersebut. Ini tentunya sudah di tahap penyelidikan dan adanya penetapan sebagai tersangka. Namun, mohon ditunggu sampai dengan seluruh serangkaian dalam merampungkan fakta-fakta yang secara kompensif tentunya. Sebelumnya, penyidik di Treskimum Polda Metro Jaya menggerebek sebuah rumah yang diduga menjadi penampungan penjualan organ ginjal di Perlum Vila Mutiara Gading, Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Di lokasi ini, para pelaku menampung korban yang akan dibawa dan dioperasi ginjalnya ke negara Kamboja. Tak hanya di Bekasi, di Ponorogo, Jawa Timur, polisi dan imigrasi Ponorogo menangkap lima orang yang diduga terlibat sindikat perdagangan ginjal jaringan internasional. Para pelaku ditangkap pihak imigrasi saat mengurus paspor. Kelima orang ini terlibat dalam sindikat perdagangan ginjal internasional dan juga bertujuan ke Kamboja. Mereka ditangkap setelah seorang calon korban mengaku akan berpergian ke Kamboja untuk menjual ginjal. Tetapi melakukan, akhirnya akan melakukan perjalanan ke Kamboja. Dari situ, akhirnya kita tambah curiga. Akhirnya didalami, didalami terus, akhirnya salah satu mengaku bahwa mereka akan menjual ginjal. Total berarti berapa, Pak? Berapa orang? Dua. Dua? Terus yang lain, yang tiga? Yang dua sebagai penyalur, yang satu sebagai saksi. Saat ini semua diserahkan ke kepolisan sebentar, Pak? Ya, semuanya. Keterangannya mau dijual berapa, Pak? 150 juta. Iya. Modus perdagangan organ tubuh atau ginjal berawal dari korban yang ditawari untuk bekerja di luar negeri. Para korban ditempatkan di suatu penampungan. Setelah itu, para korban akan dibawa ke Kamboja untuk diambil ginjalnya dan mendapatkan bayaran. Dalam menjalankan aksinya, para donor menggunakan paspor dengan tujuan wisata. Namun setelah tiba di lokasi, mereka justru menjual organ manusia di rumah sakit militer Kamboja. Kasus ini terungkap dari temuan akun media sosial Facebook dengan nama akun donor ginjal Indonesia. Dalam akun ini, ginjal dijual dengan harga 135 hingga 150 juta rupiah. Polisi terus menelusuri dan mendalami terkait dugaan adanya sindikat internasional lain dalam penjualan organ tubuh manusia khususnya di Indonesia. Tim Liputan Kompas TV Selamat malam, Livi dan juga saudara. Betul bahwa pihak kepolisian baru saja memberikan informasi khususnya di pihak Polo Metro Jaya bahwa sudah ada penetapan tersangka. Dimana memang tidak dirinci berapa kemudian total tersangka yang kemudian terkait dengan kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang. Seperti itu khususnya adalah perdagangan organ ginjal. Tentunya dengan masalah perdagangan ginjal ini, Livi dan juga saudara, pihak dari kepolisian khususnya di Terskrimu Polo Metro Jaya sendiri sudah sedang ataupun juga saat ini melakukan penyidikan. Seperti itu tahapnya sudah naik. Dimana sudah merampukan fakta dan juga untuk mengumpulkan fakta-fakta tindak pidanya tersebut, Livi dan juga saudara. Cukup menarik bahwa sejak dilakukan penggerbekan ataupun juga kedatangan pihak kepolisian pada 19 Juni lalu, total sudah dua minggu. Seperti itu memang yang masih kami nantikan ataupun juga gali informasinya berapa jumlah tersangka yang ada dan juga berapa jumlah korban dan apa kemudian yang menjadi motif dan juga diiming-imingi. Nah kalau kita bandingkan tadi juga di paket berita sebelumnya di kawasan Pono Rogo, seperti itu Livi dan juga saudara ini diiming-imingi dengan uang sekitar 150 juta. Inilah yang kemudian masih kami gali informasinya apakah sindikat lima orang ini sama seperti yang dilakukan penggerbekan ataupun juga diamankan oleh pihak kepolisian di Perumvila Mutiara Gading yang berada di Perumvila Jaya Kebubatan Peten Bekasi ataupun ini merupakan sindikat yang lain dan dijual ke lokasi yang sama ataupun juga ke Kamboja seperti itu Livi dan juga saudara. Sehingga memang kami masih nantikan nanti keterangan komprehensif atau keterangan lebih lengkap lagi apakah sama dengan yang di daerah Pono Rogo atau justru yang berbeda Livi dan juga saudara. Namun kalau melihat kasusnya sendiri pada penggerbekan yang lalu dan bahkan dari pihak tetangganya itu juga mengaku sebenarnya Livi dan juga saudara untuk rumah tersebut yang berada di Vila Mutiara Gading ini setidaknya sudah ditempati selama 4 bulan seperti itu mengontrak dengan jumlah orang yang berganti-ganti di mana ada kemudian sejumlah mobil yang super datang ke rumah tersebut dan membawa sejumlah orang seperti itu. Nah ini juga cukup menarik Livi dan juga saudara bahwa sebelumnya Menko Poluka Mahfud MD menjelaskan bahwa ada sejaknya 14 orang memang tidak dirinci lokasi di mana warga negara Indonesia yang merupakan korban TPPO Ginjal yang tertahan di rumah sakit luar negeri. Apakah korban-korban ini merupakan korban-korban yang di Bekasi atau tidak inilah kemudian masih kami gali seperti itu ibarat menyatukan kepingan puzzle apakah semua ini saling terkait ataupun juga tidak tentunya. Ini juga menjadi atensi dari pemerintah juga terkait masa TPPO khususnya Ginjal ataupun juga TPPO karena hingga saat ini dari tanggal 5 Juni lalu hingga 10 Juli sedeknya pihak kepolisian dan juga pemerintah juga mengungkap sedeknya ada 749 tersangka di mana 2027 orang ini bisa terselamatkan karena ada pengungkapan kasus ini. Jadi memang kita masih nantikan bagaimana perkembangan dari kasus khususnya TPPO lebih spesifiknya lagi adalah Ginjal di Podol Metro Jaya Bekasi. Kembalikan Anda Livi. Francisco Donasiano, Jurnalis Kompas TV. Terima kasih laporan Anda.